Beramal klaim orang tua Reino Barak sudah benci ke Syahrini gara-gara ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini mulai diselimuti isu tak sedap. Hubungan keduanya dirumorkan sedang retak. Dalam unggahan-unggahan media sosial, Syahrini turut mempengaruhi rumor itu. Terbaru keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak juga disebabkan munculnya seorang lelaki yang diklaim anak kandung dari Syahrini. Selain itu, turut menjadi bumbu, ada banyak ramalan yang mengatakan bahwa rumah tangga Syahrini dan Reino Barak akan diterpaisu dan tidak akan berlangsung lama lagi. Hal tersebut lantaran isu mengenai anak kandung Syahrini yakni Raka Stavira juga telah sampai ke telinga sang mertua. Dikutip dari akun Instagram Chongli Will Never Die, salah satu peramal mengatakan kepada publik bahwa terdapat suatu bentuk kebencian yang besar terhadap Syahrini. Orang tua dari Reino Barak yakni Rosano Barak dan Reiko Barak diduga merasa kecewa dengan Syahrini serta muncul pula rasa benci. Terawangan langsung ahli spiritual tulis akun Instagram at Chongli Never Die. Akun Instagram tersebut kemudian menanyakan pria rumah tangga Syahrini dan suaminya yang diisukan tengah retak. Masako dan Sanyo mertua Syahrini bagaimana perasaannya sekarang? Tanya akun tersebut. Peramal tersebut kemudian mengatakan bahwa mertua Syahrini tersebut memiliki rasa benci terhadap menantunya itu. Benci banget ujar peramal tersebut. Diduga hal tersebut lantaran mertua dari Syahrini merasa tertipu dengan istri Reino Barak tersebut. Berasa ditepu mentah-mentah secara mereka menilai diri mereka dan keluarga mereka kan wah gitu kok bisa dibohongi gitu. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri ujar ahli spiritual tersebut. Tanya itu bahkan mertua dari Syahrini tersebut mulai mencari dukun untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Menurut akun tersebut suami dari Syahrini tersebut telah terkena pelet sehingga kedua orang tuanya tengah mencari dukun yang sakti. Akan tetapi orang tua Reino hingga kini belum menemukan dukun yang pas. Meskipun begitu Syahrini terlihat tetap beraktifitas seperti biasanya. Hal tersebut dapat dilihat dari akun media sosialnya hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai hal tersebut dari pihak Syahrini. Sempat kesal dengan Reino Barak, Syahrini kepergok jalan dengan dia lain di tengah isu perjeraian. Tidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kini menjadi serotan netizen. Dikabarkan cita hubungan Syahrini dan Reino Barak akan segera berakhir. Tudingan tersebut berawal dari mereka berdua yang hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak. Program bayi tabung yang pernah disebut oleh adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyah Rani bahwa sang kakak dan Reino Barak tengah menjalani program itu, belum mendapatkan kabar pelanjutan. Selain itu, isu sosok dia bernama Raka Stavira digadang-gadang mencari anak kandung Syahrini sebelum menikahi Reino Barak pada tahun 2019. Syahrini disebut-sebut berkomunikasi diri dengan seorang penyatua dan memiliki anak kandung bernama Raka Stavira. Di samping itu, isu-isu tidak sedap yang mengampiri perempuan kelahiran Sukabumi Jawa Barat itu. Unggan Syahrini di akun sosial media Instagram pribadinya, ad prinses Syahrini memperlihatkan dirinya sedang menikmati sebuah hidangan di restoran. Pada unggahnya tersebut nampak sebuah tangan sebelah kanan dengan bandakan semacam kaos hitam yang diduga adalah seorang pria. Sudah dilihatkan oleh Syahrini siapa-siapa sosok pria di Instastory. Rasa kesal Syahrini pada Reino Barak. Bila yang kesempatan, Syahrini pernah mengungkapkan kalau ingat pernah disindir oleh Reino sehingga membuat dirinya sakit hati karena merasa tersinggung. Kala itu, Syahrini dan Reino Barak baru saja menikah dan mendapati perempuan dengan jolokan inches itu merasa janggung dengan perletan dapur. Yang mengakui dia jika dirinya merasa janggung dan tidak pandai memasak. Aku kan ke dunia dapur baru kali ini. Aku betul-betul ngomong aku gak ngepiala dapur. Aku gak bisa masak. But I will yang sekarang kata Syahrini. Ya Tuhan, ini gak bisa juga sindir pria keturunan Jepang tersebut. Aku rada tersinggung, sayang tahu aku barusan tersinggung. Tapi bukan tersinggung marah terus gimana misalkan, oh gini sayang oke, tapi oke-nya bete, tersinggung gitu. Cuman itu gitu-gitu kenang Syahrini. Duh, Syahrini terciduk lakukan perbuatan melanggar hukum di Paris. Ini hukuman yang bisa menjerat si biduan. Syahrini kembali menulai serotan kalau terciduk pernah melakukan tindakan melanggar hukum kalau sedang berada di Paris, Perancis. Memang Syahrini melanggar hukum menjadi pemberitaan terlalu dilakukan ketika sedang berada di luar negeri. Terlebih, Syahrini adalah seorang publik hukum yang namanya banyak dibicarakan dan kerapun jadi serotan. Diketahui jika pada beberapa tahun lalu Syahrini pernah berkunjung ke Paris. Dijelaskan pelawa kita yang kebis apa Inches itu memang sering pergi ke perantuan berbagai negara. Salah satunya ketika ia berkunjung ke salah satu kota paling romantis di Eropa, yaitu Paris. Dalam momen itu, Inches nampak cantik mengenakan middress berwarna cerah dipadu dengan penutup kepala berkelanisnya gelap. Namun pada kesempatan itu, istri rengu pada akhirnya justru lampak berfoto di depan menara Eiffel pada malam hari. Hal ini ternyata jelas seorang menara Eiffel nampak berlaku dengan lampu-lampu terlalu bergerak. Diketahui jika terus tidak boleh asal berfoto di depan menara Eiffel pada malam hari untuk tujuan komersial. Hal ini sudah menjadi ketentuan hukum di negara tersebut. Berhasil dari romang The Cultural Tribe, di unit Eropa sendiri undang-undang hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah penciptan menunggu dunia. Masalahnya menara Eiffel ini memiliki gelapun ribu pasang lampu yang dipasang pada tahun 1985 oleh Pierre Bideau. Akhirnya, setiap foto atau video yang memperlihatkan kelapuri pelampu menara Eiffel di malam hari untuk kerjaan komersial merupakan pelanggaran hak cipta. Tetapi, situasinya berbeda untuk para profesional. Pencahayaan menara Eiffel dan keterlaku pelampuannya diunjungi oleh hak cipta jadi penggunaan tembak profesional menara Eiffel di malam hari, memerlukan izin sembunyian dan mungkin dikenakan biaya di resep dosis milik yang sebut. Hal ini memiliki pada cati diri Sherry yang seorang artis terkenal, terlebih ia memiliki jertan pengikut di Instagram-nya. Sehingga berangkat izin banyak yang menggunakan ijaz untuk tidak selalu berfoto di depan menara Eiffel, khususnya pada malam hari saat lampu-lampu tersebut menyalah dengan terak. Jika tujuan komersial dijalankan, maka bukan tidak mungkin harus meneluarkan biaya yang tidak sedikit sebagainya tidak. Namun jika tidak ada tujuan komersial, maka sasa saja berfoto di malam hari dengan latar belakang menara cantik bersebut. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!